Intro Sesaat lagi anda akan menyaksikan jelang membuka Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa Fa'fu anna ya karim Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Wasa mengobati penyakit hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sumu tasihuh Berpuasalah miscaya kamu akan sehat Kata-kata sehat disini tentu bukan hanya secara fisik Tetapi juga bersifat batinia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam diri kita ini pemirsa Ada segumpal daging Yang kata Nabi Kalau segumpal daging itu bagus Bersih Baik Maka baik semua organnya Tetapi kalau dia konslet Berpenyakit Maka semuanya akan rusak Apa itu ala wahiyal qalab Yang dimaksud Nabi adalah kolbu Apa makna kolbu? Kolbu itu sering diterjemahi oleh orang Indonesia dengan hati Sudah kadung populer meskipun tidak 100% benar Karena hati itu bahasa Arabnya bukan kolbu tapi kibdah Kolbu itu lebih tepat dimaknai sebagai jantung Tetapi sudah kadung populer kita mengatakan Hanya kamu di hatiku Maksudnya hanya kamu di jantungku yang paling dalam Kalau kamu belah dadaku Akan ada kamu disitu Kira-kira begitu Para ulama mengatakan Jantung itu ada dua Ada physical heart Ada jantung fisik yang disini Tetapi ada jantung yang spiritual heart Ada jantung yang dalam Yang kita sebut dengan sonubari Atau sanubari Jantung yang paling dalam Yang oleh Nabi dikatakan Minta fatwa dari hatimu yang paling dalam Dalam hati yang paling dalam itu Itu adalah organ vital Organ batini yang paling vital Kalau kolbu rohani kita rusak Maka semua yang ada dalam diri kita rusak Sifat kita rusak Tabiat kita rusak Perilaku kita rusak Etitude kita rusak Semua berawal dari kolbu yang di dalam Menariknya Kalau jantung fisik ini yang rusak Organ fisik kita akan rusak Tapi kalau jantung rohani kita yang rusak Organ batini kita juga akan rusak Roh kita rusak Akal kita rusak Insting kita rusak Garizah kita rusak Dan seterusnya Dan seterusnya Dalam diri kita ini Kata Imam Al-Ghazali Kita punya musuh Ada musuh yang di luar Ada musuh yang di dalam Musuh yang di luar namanya syaitan Musuh yang di dalam namanya Syahwatiyah dan Godobiyah Syahwat itu selalu mengajak kita Kepada hal yang disenangi Senang makan Senang minum Senang kawin Senang tidur Senang 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 Syahwat Godob Sesuatu yang mengajak kita Untuk benci kepada sesuatu Benci dikritik Benci Dengan orang yang tidak kita suka Benci Kepada orang yang kita Apa namanya Kita marah terhadapnya Itu namanya Godobiyah Kalau saya bertanya Mana musuh yang paling berbahaya Musuh di dalam atau musuh di luar Ya yang paling bahaya itu Bukan musuh di dalam Tapi musuh yang di dalam Yang kerjasama dengan musuh yang di luar Itu jauh lebih berbahaya Dan pintu masuk setan itu Adalah lewat aliran darah Kata Nabi SAW Dan aliran darah itu bekerja Lewat nutrisi makanan Dan puasa Melatih kita untuk tidak makan Tidak minum Agar seolah-olah Allah menyuruh kita Untuk memportal pintu Akses setan Masuk Menggoda kita Jadi kalau ada hadis yang mengatakan Idhaka'na Ramadan futihad Abu wabul jannah Wa gulliqad abu wabun nar Wasufidati syayatin Kalau Ramadan datang Pintu neraka ditutup Surga dibuka Dan setan dikerangkeng Maknanya adalah Bukan setan secara fisik dikerangkeng Bukan Tetapi kita diajak oleh agama Untuk secara aktif Mengkerangkeng hawa nafsu Syahwat Dan wadobiyah kita Lewat cara tidak makan Dan tidak minum Puasa Menyembuhkan penyakit kolbu Kalau fisik kita yang sakit Boleh jadi Sakit itu Hanya sampai akhir hayat Dan Tidak berpengaruh pada Nasib kita di akhirat Tapi kalau kolbu kita yang sakit Dia akan mempengaruhi Nasib kita di akhirat Malaikat tidak akan tanya Kenapa anda bisa disiksa dikubur Apakah karena anda Punya penyakit Korengan Tidak Yang jelas jawabannya Karena saya punya penyakit kolbu Saya sombong Saya flexing Saya pamer Saya riak Saya hikat Saya dengki Saya gil Saya apa namanya Ingin dinilai makhluk Dan seterusnya Dan seterusnya Menunjukkan betapa bahayanya Penyakit hati Dan salah satu terapinya Adalah puasa Karena para ahli kedokteran Mengatakan Aslu kullidain al-himiyah Obat segala sesuatu Adalah menahan Dan puasa Menyuruh kita untuk menahan Apa yang menjadi keinginan kita Dan cukup dengan kebutuhan kita Saya Zarina Sution Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anda baru saja menyaksikan Jelan Berbuka Didukung oleh Terima kasih telah menonton